Heksinhosi Rase Hitam Jilid 6 Walaupun keduanya berpakaian sebagai petani biasa, tetapi nyatanya pakaian mereka itu masih berbeda jauh dengan pakaian para petani yang tampak di jalan-jalan dan di ladang-ladang yang dilaluinya. Perbedaannya ialah bahwa keduanya berpakaian utuh dan juga sangat bersih, sedangkan para petani di ladang itu hanya mengenakan pakaian yang compang camping. Di saat itu adalah tahun terakhir dari pemerintahan Tianlong, Masahi tahun 1795, masa yang dapat disebutkan sebagai awal kemerosotan tamor pemerintah Boan Cheng, yang ketika itu menjajah Tionggoan dan masih akan terus menjajah sampai 120 tahun lagi. Karena sikap tamat Raja-Raja Boan untuk memperluas daerah kekuasaannya, ketamakan akan kekuasaan yang tidak pernah surut selama empat turunan, dari Santai sampai Tianlong, maka terus-menerus mereka telah melakukan peperangan yang menelan biaya tidak sedikit dan sumber satu-satunya yang harus memenuhi kebutuhan pembiayaan itu, tentulah tidak lain dari rakyat, yang sebagian besar terdiri dari petani. Pajak-pajak yang sangat berat mengikat dibebankan kepada golongan tersebut. Pertama kali pajak-pajak berat itu tidak terlalu mencekik hidup rakyat jelata. Walaupun berat masih terbayarkan juga, sedangkan hidup rakyat masih tidak sampai terlalu sengsara Raja-Raja kuat lagi cakap seperti Kong Hyie dan Nikian Leong dapat memilih menteri-menteri yang jujur dan tidak keragu-ragu menghukum setiap penyalahgunaan kekuasaan. Karena pimpinan yang kuat itu, sepak terjang para pegawai pemerintah selalu berada di bawah pengawasan yang keras, sehingga mereka tidak berani berlaku curang atau melampaui batas kekuasaannya. Seperti juga halnya dengan Kong Hyie, Kian Leong juga mengetahui dengan baik sampai berapa jauh dia bisa mengambil pajak rakyatnya itu tanpa perlu membahayakan ekonomi negaranya. Di masa mudanya Kian Leong dapat melakukan pengawasan yang sangat keras seperti itu, tapi setelan usianya lanjut dan semangatnya sudah berkurang kewaspadaannya jadi merosot. Beberapa orang menteri yang sangat dipercayanya kini mulai berani berbuat curang. Contoh yang bersumber dari penjabat di daerah. Dari secara sembunyi-sembunyi dan secara diam-diam, lambat laun para pembesar tinggi rendah semakin berani secara terang-terangan menerima suapan dan melakukan penghisapan kepada rakyat. Korupsi Merajalila dan rakyat yang sejak tadi tidak pernah hidup dalam kecukupan, kini benar-benar harus menderita kemiskinan dan kelaparan yang sangat. Di samping para pegawai negeri itu, kaum cua tanah juga melihat kesempatan baik itu dengan tidak kurang kejamnya mereka pun turut dan ikut-ikut menghisap para petani. Untuk mengisi kantongnya sendiri para pembesar mengharuskan petani-petani itu membayar pajak yang lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hasil para petani, yang memang sudah tidak seberapa itu, selalu habis untuk membayar pajak. Dan terkadang juga, jika masa panen mengalami pacaklik, mereka bahkan sampai tidak dapat melunaskan pajak itu. Dalam kesempatan seperti itulah para cua tanah selalu memaksa kaum tani menjual tanahnya dengan harga semurah-murahnya. Bagi cuan-cuan tanah itu, kelaliman pembesar-pembesar negeri bahkan menguntungkan, dan dengan rupa-rupa kero mereka malah menganjurkan di pungutnya pajak-pajak yang jauh lebih berat lagi dari para petani. Oleh karena itu maka tidaklah heran, bakua banyak di antara petani kecil jadi kehilangan sawah ladannya dan karenanya telah kehilangan mata pencariannya pula. Banyak di antara mereka itu terpaksa menjadi pengemis, ada juga yang tidak melibat jalan lain dari menjadi perampok dan tidak sedikit pula yang dalam keadaan dekatnya itu melakukan pemberontakan secara kecil-kecilan itu tentu tidak dapat berakibat lain dari mengalami kegagalan dan kewancuran. Hanya gejala-gejala itu adalah tanda buruk bagi pemerintahan, bahwa di waktu-waktu mendatang rakyat yang sudah matang untuk melakukan pemberontakan dan hanya menantikan saja adanya pimpinan yang dapat mempersatukan mereka. Daerah lembah sungai Tiangkang, Yangtze, merupakan salah satu daerah yang sangat subur dan makmur di Tionggoan dan biasanya dapat memberikan hidup yang layak bagi penduduknya. Tetapi sekali ini daerah tersebut tidak menjadi terkeotialian dalam penderitaan yang dialami para petani di seluruh Tionggoan. Di sepanjang jalan yang dilalui dua pemuda itu, tiada lain dari kesengsaraan dan kemiskinan yang tampak. Semakin lama mereka semakin sedih menyaksikan itu dan sambil berjalan tidak jarang terdengar mereka mengutuk pemerintah penjajah yang lalim itu. Koko, sudah enam tahun kita menjelajah seluruh negeri tetapi jerih payah kita itu sedikit pun tidak ada hasilnya. Sebaliknya, setiap hari kita harus menyaksikan penderitaan rakyat, semakin lama semakin banyak kita melihatnya, sehingga hatiku kini tidak tertahan pula, kata salah seorang di antara kedua pemuda itu. Setelah berdiam sejenak kemudian melanjutkan pula perkataannya urusan kita sendiri sesungguhnya disebabkan penjajah itu pula, maka ku pikir apakah tidak lebih baik jika kita menggabungkan diri dalam suaru gerakan orang-orang gagah pencinta negara, untuk bantu mengusir penjajah? Terlebih lagi mungkin tugas yang suhu bebankan kepada kita akan menjadi lebih mudah terlaksana dengan bantuan sebuah organisasi yang luas pengaruhnya. Benar adikku, aku pun setuju, bahkan ku kira suhu tentu juga akan senang jika kita turut menyumbangkan tenaga bagi tanah air. Hanya, sebaiknya kita berhati-hati sebelum memutuskan untuk melibatkan diri dalam suatu gerakan. Tidak semua penggerakan akan yang kini banyak bertumbuhan di mana-mana, sesungguhnya memiliki tujuan murni. Dalam masa sesulit seperti ini, mudahlah bagi petualang-petualang jahat yang pandai memutar lidah, untuk menghasut rakyat ikuti dengan mereka membentuk organisasi ini atau tuh, dengan berkedok menjadi patriot bangsa. Gedangkan tujuan mereka yang sesungguhnya hamialah untuk mencari keuntungan diri sendiri dan rakyat yang diajaknya dalam penggerakan-dalam penggerakan semacam itu hanya dipandang sebagai alat. Untuk mencapai maksud-maksud buruk mereka. Sungguh kasehan rakyat jelata, mereka hawaya yang dikambing hitamkan juga tidak salah. Kita memang harus berhati-hati agar tidak diperalat orang-orang untuk maksud yang tidak baik. Sejauh yang ku dengar, agaknya gerakan pelian kau, gerakan teratai putih, benar-benar bertujuan mengusir penjajah dan menegakkan kembali kerajaan bangsa kita sendiri. Entah bagaimana pendapatmu tentang penggerakan itu ya, aku pun mendengar bahwa gerakan pelian kau memang yang sangat teratur dan berdisiplin keras. Bahkan menurut cerita orang banyak, seringkali bekas anggota-anggotaan HWA-HWA yang telah ikut menggabungkan diri dengan mereka, atau setidak-tidaknya menyatakan kesediaannya mereka untuk bekerja sama. Tetapi dalam bal ini pun kita sebaiknya berhati-hati. Lebih baik kita melakukan penyelidikan dulu dari dekat sebelum kita mengambil keputusan. Percakapan mereka itu jelas memperlihatkan kebencian mereka terhadap penjajah-penjajah Boan yang dengan lainnya menindas rakyat di Tionggoan di saat itu. Diluar tahu mereka sendiri, kedua pemuda itu pun sesungguhnya memiliki darah Boan di dalam tubuh masing-masing, karena mereka tidak lain dari Chie Beng dan Chie Jin, yang sesungguhnya sepasang putra kembar Hokongan. Hanya, yang diketahui oleh mereka, bahwa mereka adalah putra kembar Chie Cheng, dan berdarahan secara mutlak. Mengingat bahwa Chie Cheng telah tewas karena kekejaman budak-budaknya pemerintah penjajah dan karena sejak mengikuti Oui Berkelana sudah seringkali melihat dan mengalami sendiri betapa kejamnya kaum penjajah itu menjalankan pemerintahan, maka tidak aneh mereka demikian membenci pemerintah Boan. Persekutuan pekelian kaum bukanlah suatu penggerakan baru di masa itu. Penggerakan itu telah didirikan sejak masa kerajaan Beng dan pernah menililiki pengaruh yang besar sekali, yang disedani oleh orang-orang gagah rimba persilatan. Yang mendirikannya dan menjadi kauju, pemimpin besarnya yang pertama kali adalah Hon Santong. Di akhir masa kerajaan Beng, pengaruh gerakan itu telah merosot banyak. Selama kurang lebih 100 tahun sejak Tionggoan dijajah oleh bangsa Boan, hampir tidak pernah terdengar pula kegiatannya, sampai di pertengahan masa pemerintahan Tianlong, seorang yang cakep dan cerdik yang bernama Lao Siong, berhasil mempersatukan kembali gerakan yang sudah terpecah belah itu. Maksud dan tujuan pekelian kaum sebenarnya sangat baik, yaitu untuk mempersatukan rakyat agar dapat melawan penindasan kaum feudal dahulunya dan belakangan untuk melawan dan mengusir kaum penjajah. Hanya harus dibuat sayang bahwa tatakernya terlalu banyak didasarkan atas ketahayulan sehingga akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tubuh organisasi itu sendiri. Di masa pemerintahan Tianlong, dapatlah disebut sebagai masa keemasan kerajaan penjajah Boan Cheng, tetapi juga dapat disebut sebagai awal kemerosotan tamor dari kejayaan dan kemudulan pemerintahan Boan itu terjadi di tahun Tianlong ke-35, Masahi 1771. Waktu itu pemerintah Boan sudah mulai kekurangan pembiayaan untuk tentaranya yang terus-menerus berperang ke sana kemari. Untuk menutupi kekurangan itu, rakyat jelata terutama sekali adalah kaum petani, mulailah diperas dan perasaan. Tidak puas dengan cepat meluas di kalangan rakyat cepat sekali. Karena itu, maka gerakan palankau yang baru dibangkitkan kembali oleh lausyong mudah memperoleh pengikut, dan dengan cepat sudah menjadi kuat. Pada tabun kian leong 39, Masahi 1775, kaum tek lian kau telah melancarkan pemberontakan di Holam. Waktu itu lausyong sebenarnya masih hendak menanti sampai beberapa tahun lagi sambil memperkuat organisasi dani tentaranya. Tetapi keadaan telah memaksanya bertindak tahun itu juga. Sebagai juga seringkali terjadi gerakan akan lainnya, tek lian kau telah kena diselundupkan kaki tangan pemerintah. Rahasia penting mereka menjadi bocor dan pemerintah dengan mudah mendatangkan puluhan ribu tentara untuk menumpas mereka. Di samping itu beberapa mata-mata pemerintah yang bertugas untuk mengacaukan gerakan tersebut, telah berhasil menghasut anggota-anggota pek liati kau untuk menuntut kau cu mereka segera mengangkat senjata. Inilah siasat kaum penjajah, agar pekerjaan menumpas gerakan itu menjadi lebih mudah. Dengan bergerak di bawah tanah sebagai sebuah perkumpulan rahasia, markas pusat pek lian kau yang berpindah-pindah terus, tidak mudah diketahui pemerintah Cheng. Tetapi, secepat mereka memberontak secara terang-terangan, pusat gerakan mereka itu menjadi terang dan jelas, dan pemerintah dapat mengirimkan tentara dengan serentak. Pemberontakan tergesa-gesa itu tentu melihat kegagalan, bahkan lau suang telah tertangkap dan dibuang ke daerah perbatasan. Tetapi kegagalan itu bukan berarti berakhirnya gerakan tersebut anggota-anggota pimpinan yang berhasil menyelamatkan diri, lambai laun dapat menghimpun kekuatan baru lagi, bahkan berhasil pula meluaskan kegiatan mereka ke berbagai provinsi. Yang terutama sekali adalah di kenar provinsi, yaitu Kamsiok, Siamsai, Kolam, Anhuawipak dan Sucuan, di mana pek lian kau telah memperoleh jumlah pengikut yang besar sekali. Pemerintah Boan tentu saja tidak berpeluk tangan. Berulang kali mereka telah berusaha membasmi gerakan itu dan sejak tahun Pialiong ke-57, Masih 1793, sering kali tentara Boan melakukan penyelidikan besar-besaran. Sebagai akibatnya, pertempuran-pertempuran sengit antara kesatuan-kesatuan pasukan pemerintah dengan cabang-cabang pek lian kau setempat sudah sering terjadi. Demikianlah, penindasan terhadap rakyat yang dimaksud untuk menutup kekurangan anggaran belanja ketentaraan pemerintah Boan, ternyata telah berakibat harus dikeluarkannya biaya lebih besar lagi seiring dengan dibutuhkannya lebih banyak pula tentara untuk mempertahankan kekuasaannya. Sekian lama pemuda itu berjalan tanpa bercakap-cakap lagi. Waktu itu adalah awal musim semi. Pucuk daun muda yang segar dan menambah keindahan di sepanjang lembah sungai Tiangkeng mulai terlibat cerah. Biasanya, kesibukan-kesibukan para petani dimulai pada minggu-minggu pertama setiap musim semi, tetapi di waktu itu Cie Beng dan Cie Jin hanya melihat sedikit sekali kegiatan di ladang-ladang yang Dilaluinya, di mana-mana tampak kelesuan, terdikit pun juga tidak tampak semangat bekerja di antara mereka. Pemandangan seperti itu semakin menyedihkan Bati Cie Beng dan Cie Jin. Kurang lebih tengah hari mereka tiba di sebuah kota kecil atau lebih tepatnya sebuah desa besar, juga dalam desa tersebut ternyata tampak kelesuan di antara penduduknya. Pasar-pasar tampak sepi, sedikit sekali pedagang yang membuka kedainya, sedangkan pembelit pun hanya tampak seorang dua orang. Sebaliknya di sana-sini tampak orang berkelompok-kelompok, asyik membicarakan sesuatu dengan berbisik-bisik. Cie Cheng dan Cie Jin ingin sekali mengetahui apa yang mereka bicarakan itu tetapi setiap kelompok biar mereka dekati segera menghentikan percakapan mereka dan cepat-cepat bubar. Anehnya, sebentar pula, orang-orang itu sudah berkumpul lagi, tidak jauh dari tempat semula. Jelaslah sudah, bahwa orang-orang itu membicarakan sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya jika terdengar oleh orang lain. Kedua pemuda yang masih asing bagi mereka itu, tentu saja dicurigai dan tidak boleh ikut mendengar percakapan mereka. Setelah berjalan sepanjang pagi, perut Cie Beng dan Cie Jin sudah lapar, maka tanpa menghiraukan lagi orang-orang yang berkelompok-kelompok itu pergilah mereka mencari rumah makan. Tetapi dengan kecewa mereka mendapatkan kenyataan bahwa sebuah rumah makam pun tidak ada yang dibuka hari itu. Kenyataan seperti itu semakin membangkitkan perasaan ingin taunya kedua saudara Cie Jin itu. Sementara itu, suasana tegang di dalam desa itu menjadi semakin terlihat jelas. Agaknya akan terjadi suatu yang luar biasa hari itu. Karena maka mereka terpaksa menahan lapar dengan hati agak jengkel, walaupun pertama sekali mereka sudah hendak meninggalkan desa tersebut untuk mencari rumah makan di desa lain. Tanpa tujuan mereka lalu berjalan-jalan ke sana kemari, terdorong perasaan lapar dan juga memang perasaan ingin mengetahui sebab musabab dari ketegangan yang meliputi desa itu. Dan sambil menantikan terjadinya perkembangan lebih lanjut, sudah jelaslah bagi mereka bahwa sesuatu yang luar biasa itu akan terjadi di hari itu juga. Benar saja tidak perlu terlalu lama mereka harus menanti-nanti, jawaban atas perasaan herannya menghadapi suasana yang luar biasa itu, kurang lebih setengah jam kemudian, sepasukan di utara Boan yang mengawal kurang lebih dua gerobak, tampak memasuki desa tersebut. Seketika itu siraplah bisik-bisik kelompok rakyat di sepanjang jalan desa itu, bahkan sebagian besar dari mereka segera lari masuk ke dalam rumah masing-masing. Gerobak-gerobak yang dikawal pasukan tentara itu tampaknya berat-rat semua. Agaknya itulah iringan-iringan bahan makanan untuk perbekalan tentara. Pasukan pengawal itu terdiri kurang lebih seratus orang peia jurid di bawah pimpinan tiga orang perwira. Datangnya rombongan pemerintah Boan itu dari utara dan agaknya mereka tergesa-gesa sekali tanpa berhenti sejenak untuk beristirahat, mereka langsung keluar lagi dari desa itu dan menuju ke tempat penyeberangan di sebelah desa itu. Secepat iring-iringan itu sudah lewat, orang-orang desa yang tadi masuk ke dalam rumah, lalu keluar lagi dan mengikuti rombongan tentara negeri itu dari jarak jauh sambil berbisik-bisik lagi. Cie Beng dan Cie Jin mengerti bahwa rombongan tentara itu tentu yang sejak tadi telah ramai dibicarakan para peiduduk desa tersebut. Keduanya lalu juga mengikuti orang-orang desa itu untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Rombongan tentara itu sudah sampai di tempat penyeberangan tetapi sebuah perawak pun tidak tampak, sedangkan di dermaga kayu di tepi sungai itu tidak ada seorang pun juga. Rombongan tentara itu terpaksa berhenti ketiga perwira yang memimpinnya lalu berunding. Ketika itu mereka sesungguhnya tengah menghadapi kesulitan yang besar. Tempat penyeberangan lain yang terdekat dari tempat itu masih terpisah kurang lebih sepuluh li. Berjalan memutar ke sana dan kembali lagi ke jalan yang sudah direncanakan setelah menyeberang, tentu akan berarti keterlambatan barang lebih satu hari, sedangkan jika dilihat dari sikap tergesa-gesanya mereka melakukan perjalanan, mereka agaknya harus tiba secepat mungkin di tempat tujuan mereka. Di saat itu tiba-tiba muncullah kurang lebih 500 petani dari gerombolan pohon-pohon yang liu dan rumput sungai yang tinggi-tinggi di sebelahan tempat penyeberangan itu. Semua petani itu bersenjata golok, tongkat, cangkul dan segala macam alat yang biasanya dipergunakan sebagai alat pertanian pakaian mereka. Ketika compang-camping, wajah dan tubuh mereka kurus-kurus, lukisan jelas menggambarkan kemiskinan dan penderitaan yang sudah terlalu berlarut-larut. Tetapi di wajah mereka justru memperlihatkan perasaan benci yang sangat dan mendidih tanpa mengucapkan sepahat kata mereka bergerak untuk mengurung iring-iringan tentara itu. Melihat sikap mereka yang sangat mengancam, ketiga perwira itu segera mengeluarkan perintah-perintah. Gerobak-gerobak barang itu segera dikumpulkan berjajar menjadi satu rapat sekali dan tentara pengawal itu dengan cepat sudah mengatur diri di sekitar dengan senjata terhunus di saat itu, baru saja mereka selesai mengatur diri, para petani itu sudah melancarkan serangan. Maka segera berkobarlah sadah pertempuran sengit. Dengan dekat dan berani sekali petani itu merangsang maju ke depan melancarkan serangan untuk mengadu jiwa. Tetapi tanpa pengalaman bertempur dan hanya bersenjatakan alat-alat yang sebenarnya bukan untuk bertempur, sedangkan sebaliknya musuh mereka itu merupakan pasukan tentara yang teratur dan sudah memiliki pengalaman luas dalam pertempuran-pertempuran yang sudah bukan sedikit mereka alami, para petani tentu saja tidak dapat berbuat banyak. Serbuan mereka itu hanyalah ibarat serombongan rusa yang menerjang sekelompok harimau. Dalam waktu yang singkat sekali, sudah banyaklah korban yang jatuh dalam pertempuran itu. Korban-korban itu hampir seluruhnya dari petani-petani. Tetapi semula itu tidak dihiraukan, mereka menyerbu terus dengan berani dan dekat. Cie Beng dan Cie Jin tidak tega melihat kejadian yang menyedihkan itu mereka teringat lagi akan peristiwa di masa lampau, yang telah mereka saksikan dan alami sendiri. Tidak dapat mereka mendiamkan saja tentara penjajah itu mengganas dan membunuh-bunuhi petani-petani yang sudah dekat itu. Serentak mereka mencabut senjata masing-masing, dan melompatlah mereka ke tengah-tengah pergumulan tersebut. Setelah mengikuti jalannya pertempuran itu selama beberapa saat, kedua pemuda itu sudah mengetahui bahwa di antara pasukan tentara itu tidak seorang pun yang memiliki kepandaian berarti. Kekuatan pertahanan mereka itu hanya terletak dalam sikap disiplin dan kesigapan mereka melakukan komando-komando pemimpinnya sebagai tentara yang sudah terlatih. Dengan pimpinan yang cakep, tentara demikian memang kokoh, kuat sekali. Tetapi bila pemimpinnya dapat dijadikan tidak berdaya sama sekali, maka pertahanan mereka akan kacau dengan sendirinya. Karena menarik kesimpulan seperti itu, Cie Beng dan Cie Jin segera juga hendak menerobos masuk ke dalam lingkaran tentara itu. Perbuatan kedua saudara si Cie itu tentu saja tidak ada yang dapat merintangi tetapi menghadapi kedua orang murid-murid jago silat yang luar biasa ini, memang seperti juga menghadapi dengan ahli silat yang tidak bisa dipersamakan dengan petani biasa, sehingga walaupun banyak juga tentara negeri yang telah maju menghadangi Cie Beng dan Cie Jin, kenyataannya mereka itu sudah dapat dirubuhkannya dengan mudah alen kedua pemuda itu. Alangkah terkejutnya kawan-kawan pasukan tentara yang menjaga garis pertahanan di depan itu. Sungguh tidak pernah mereka menduga bahwa di antara kaum tamu itu bisa ada dua orang yang demikian gagah perkasa. Sebaliknya, Cie Beng dan Cie Jin tidak menghiraukan lagi pasukan-pasukan itu, secepat kilat mereka sudah berhasil menerobos masuk, mereka serentak melompat ke arah sebuah gerobak besar yang berada di tengah-tengah. Di atas gerobak yang dituju oleh Cie Beng dan Cie Jin itu, merupakan tempat berdirinya ketiga orang perwira itu dengan masing-masing memimpia satu sektor dari Aaris Pertahanan, mereka bertiga dapat memimpin pasukan itu bertempur secara, teratur, dan dengan hasil yang baik. Yang lebih dulu mengetahui kedatangan kedua pemuda si Cie itu, tentu saja yang pemimpin sektor yang dibobolkan pemuda Cie itu dia pun tidak kalah terkejutnya dari pasukannya senin diri ketika melihat kegagahan kedua pemuda petani itu cepat-cepat dia memberitahukan rekan-rekannya dan menghunus goloknya masing-masing. Di saat itu Cie Beng dan Cie Jin sudah melompat ke arah gerobak tersebut dan sebelum kaki mereka menginjak atas gerobak itu, keduanya telah melancarkan serangan masing-masing telah mengincer seorang perwira. Kedaap perwira itu yang diserang hebat tidak tinggal berpeluk tangan saja. Dengan cepat mereka telah melancarkan serangan dengan golok masing-masing. Sebagai umumnya orang-orang boan, kedua perwira itu pun sangat mengandalkan tenaga GWA Kang, tenaga kasar, yang dalam medan peperangan memang sudah dapat diandalkan. Tetapi mereka sesungguhnya memang memiliki tenaga yang besar, hanya untuk menghadapi pertempuran yang harus mempergunakan keuletan belaka. Namun jika menghadapi jago-jago silat yang memiliki tenaga lwekeh, berarti mereka akan cepat sekali dirubuhkan. Mereka melancarkan serangan di saat Cie Beng dan Cie Jim masih berada di teogah udara, maka ketiga perwira itu yakin mereka akan berhasil melontarkan kedua pemuda itu ke bawah. Namun, alangkah terkejutnya mereka, ketika senjata-senjata mereka saling bentur dengan senjata kedua pemuda itu dan seketika itu juga mereka merasakan tangan mereka tergetar dan linung. Sesaat kemudian mereka harus mengalami kekagetan lebih hebat lagi entah dengan gerakan macam apa, sepasang pedang kedua pemuda yang baru tertangkis itu, tahu-tahu sudah meluncur pula ke arah tenggorokannya perwira-perwira tersebut. Mau atau tidak mereka terpaksa berkelit memiringkan tubuh, sambil berusaha menangkis. Dua perwira buahan itu berhasil mebebaskan diri dari bahaya, tetapi lagi-lagi pedang kedua saudara Cie sudah melayang ke arah mereka. Kini kedua perwira itu sudah mengetahui kekuatan lawan. Tidak berani mereka memandang rendah lagi dan dengan mengerahkan seluruh tenaganya, masing-masing menangkis serangan lawan bunyi bentrokan senjata yang dahsyat sekali terdengar seketika itu juga, di saat terjadinya benturan antara senjata-senjata itu. Sekali ini kedua perwira tersebut bukan hanya merasakan tangannya linung, juga kuda-kuda mereka ikut tergempur karenanya dan terpentalah kedua perwira itu ke bawah gerobak. Tetapi dengan suatu gerakan yang indah mereka dapat menguasai jatuhnya mereka ditahan, sehingga tidak sampai terbanting dan jatuh dengan kedua kaki terlebih dulu. Di pihak lain, Cie Beng dan Cie Jin juga terkejut sekali. Tenaga kedua perwira itu ternyata tidak dapat diremahkan. Sepengetahuan mereka, kecuali dalam pasukan pengawal raja dan tentara keamananan kota raja, dalam pasukan-pasukan lain dari angkatan bersenjata bangsa Boan, biasanya tidak terdapat orang-orang yang memiliki kepandayan sila tinggi. Tetapi kedua perwira itu agaknya adalah pengecualiannya. Di dalam bentrokan senjata yang terakhir itu mereka memang telah berhasil menggempur kedua perwira itu, sehingga jatuh dari atas gerobak, terapi sebaliknya sendiri juga terhuyung mundur dan harus melompat mundur dan harus melompat turun agar tidak jatuh terperosok. Setibanya di atas tanah, kedua saudara Cie segera melompat pula ke arah kedua musuh itu yang juga sudah meogerakan golok masing-masing dengan bersama-sama berada di tanah kedua belah pihak jadi berhasil mengerahkan seluruh tenaganya, sehingga benturan-benturan senjata yang sering terjadi sekarang sudah tentu jauh lebih hebat dari tadi. Jurus demi jurus telah dilewatkan dengan cepat dan semakin lama Cie Beng dan Cie Jin semakin menjadi heran dibuat oleh kepandayan yang dimiliki kedua perwira itu itulah tipu silat dari kaum Siaulim Sie yang dipergunakan kedua perwira tersebut. Mengapa perwira-perwira boan itu dapat bersilat dengan ilmu Siaulim Sie? Siapakah yang telah menurunkan kepandayan Siaulim Sie itu kepada mereka? Bukankah dalam Siaulim Pai terdapat aturan yang yang keras sekali yang melarang diajarkannya ilmu silat partai itu kepada sembarar-ken orang? Dan bukankah orang-orang Siaulim bermusuhan keras dengan penerintah boan cok atau setidak-tidaknya tidak sudi membantunya? Memang, memang aneh bahwa kedua perwira boan itu dapat bersilat dengan ilmu silat Siaulim. Tetapi di saat itu Cie Beng dan Cie Jin tidak memiliki waktu untuk memikirkannya. Mereka menyadari bahwa untuk menghindarkan petani-petani itu dari kerusuhan lebih hebat, mereka harus cepat-cepat merubuhkan perwira tersebut. Di saat itu mereka sudah bertempur lebih dari 10 jurus, dan perwira-perwira itu agaknya masih akan dapat mempertahankan diri sampai 2 atau 30 jurus lagi-lagi? Cie Beng jadi tidak sabar. Dicabutnya pisau mustikanya dan dia menganjurkan adiknya melakukan hal yang serupa agar secepatnya mereka dapat menyudahi pertempuran itu. Benar saja, di dalam sekejap mati sudah terjadi perolahan. Seketika terjadi benturan senjata sekali lagi serentak pucatlah wajah kedua perwira itu. Di saat bertempur dengan senjata utuh tadi mereka sudah kewalahan dan terdesak debat, tentu saja kini semangat mereka jadi runtuh, setelah memperoleh kenyataan bahwa golok mereka tinggal titik sepotong akibat terbentur pisau pendek kedua pemuda itu. Kalau dapat mereka sudah hendak renembalikan tubuh dan lari tunggang langgang untuk menyelamatkan diri. Tetapi Cie Beng dan Cie Jin tentu saja tidak mau memberikan kesempatan waktu kepada mereka. Terdorong oleh perasaan ingin mengetahui dari siapa perwira-perwira itu telah memperoleh ilmu silat Sao Lim Si Ye, maka besar sekali hasrat mereka untuk menawan keduanya hidup-hidup. Dan mereka bermaksud akan remaksa kedua perwira itu untuk memberikan keterangan. Dengan buntungnya senjata-senjata musuh, maka kedua pemuda Cie Jin itu sudah tidak membutuhkan lagi-lagi pisau pendek mereka, yang lalu disarungkan kembali, serangan-serangan mereka kini dilanjutkan dengan sebelah tangan memegang pedang untuk mencegah musuh melarikan diri, sedangkan tangan yang satu lagi, yang tidak bersenjata itu terus-menerus mencari sasaran di jalan darah kedua musuh itu. Dapat dibayangkan betapa sibuknya kedua perwira itu, yang kini harus mengandalkan kelincahannya untuk menyelamatkan jiwa dan DRL dari pedang dan jari tangan lawannya yang tiada hentinya mengancam di sekeliling dirinya. Terpaksa mereka menkelit terus-menerus ke sana kemari, tetapi senjata dan tangan lawannya terus mengikutinya kemana saja mereka melompat. Tidak berselang beberapa lama lagi, napas mereka sudah memburu keras dan sekujur tubuh mereka sudah basah kuyuk oleh keringat. Kelimcahan mereka juga surut dengan cepatnya dan sebelum lewat lima jurus pula, rubuhlah mereka sud, terkena totokan di hangtai hiat di belakang kepala masing-masing. Cie Beng segera melompat kembali ke arah gerobak tadi untuk menghadapi perwira ketiga itu, yang kini tinggal seorang diri memimpin perlawanan pasukannya. Sebaliknya Cie Jin cepat-cepat kembali ke gelangang pertempuran, dengan kepandainya, dalam sekejap mata. Dia sudah berhasil merubuhkan kurang lebih 10 pasukan tentara negeri. Tentara Cheng itu menjadi kacau balau. Dari kereta komando sudah tidak terdengar perintah-perintah dan petunjuk-petunjuknya lagi. Di samping itu, lewat lubang dalam garis-garis pertahanan mereka yang disebabkan terjangan. Cie Jin, para petani sudah berbondong-bondong menyeferbu masuk, untuk kemudian menggempur mereka dari belakang. Garis pertahanan mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Pasukan itu kini sudah tidak dapat bertempur bahu-membahu lagi dengan teratur dan lenyeplah sudah keunggulan mereka. Para petani itu memang sudah memberkot pemerintahan Bu An Cheng. Namun selama itu kebencian tersebut terpaksa mereka timbun di hadlu belaka. Kini mereka memperoleh kesempatan U untuk memuaskan hati mereka, dan mereka telah menumpahkan seluruh hamarah mereka di atas kepala tentara yang mengawal kereta perbekalan rangsung itu. Terlebih lagi, di awal pertempuran tadi mereka sudah harus kehilangan begitu banyak kawan. Hal itu tentu saja memperbesar dendam mereka. Dengan darah mendidih sekarang mereka menyerang tanpa mengenal ampun. Setiap pasukan Bu An yang sudah rubuh segera dihabiskan jiwanya. Dengan dekat tentara Bu An itu melakukan perlawanannya. Tetapi mereka tidak dapat melakukan banyak. Dengan terjepit di antara serangan-serangan dari muka dan dari belakang dengan cepat berkuranglah jumlah mereka. Terjangan angan rakyat yang sudah kalap itu benar-benar sulit dibendung lagi. Jika salah seorang di antara petani-petani itu rubuh maka segera sudah datang pula dua atau orang penggantinya. Di samping itu pasukan tentara tersebut telah melakukan perjalanan sepanjang pagi, sehingga waktu itu mereka sudah agak letih dan tidak dapat bertempur dengan semangat penuh. Di pihak lain, waktu melihat kemenangan sudah berada dalam jangkauan tangan, petani-petani itu menjadi semakin bersemangat saja. Sambil berteriak-teriak mencari hebat, mereka menghujani musuh mereka itu dengan perkataan, yang terpecah menjadi kelompok-kelompok dan melancarkan serangan-serangan yang kian hebat. Petani-petani itu sudah mabok pertempuran, setiap melihat seragam tentara boan di depan matu serta merta mereka dihujani bacokan atau pukulan-pukulan hebat, tidak peduli apakah pemakai seragam itu masih berdiri atau sudah terlentang di tanah. Ratap mengibakan dari para pasukan itu sudah tidak bisa bertempur lagi, yang minta dikasihani, malah mendatangkan ejekan dari para petani yang melancarkan serangan dan mengirimi mereka ke dunia abadi. Begitulah, mereka tanpa ampun lagi telah melancarkan serangan-serangan yang mematikan kepada pasukan tentara negeri tersebut. Sementara itu Cie Beng sudah berhadapan dengan perwira yang ketiga itu. Melihat tanda pangkat yang dipakainya Cie Lieng mengetahui bahwa perwira Iiu memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedua perwita yang lelah dirubuhkan. Dan dengan berdasarkan pertimbangan atas kepandayan kedua perwira yang telah dirubuhkan tadi, Cie Beng memperhitungkan bahwa dia akan menjumpai lawan yang lebih hebat kepandayannya. Sebagai atasan dari kedua perwira yang telah dirubuhkan itu, keutuhnya perwira itu berkepandayan jauh lebih tinggi, begitulah yang dipikirkan oleh Cie Beng. Begitulah, karena dia mengharapkan akan dapat memperoleh kemenangan yang cepat dia jadi melancarkan serangan dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh. Tidak mau Cie Beng berlaku ceroboh. Sehingga memperoleh kegagalan untuknya. Tetapi sesaat kemudian dia jadi heran bukan main ketika melihat Kenda musuh menggerakkan goloknya untuk menangkis Cie Beng jadi curiga. Siasat apa yang hendak dijalankan lawannya tersebut? Sudah tentu dia tidak bersedia menjadi korban, maka serangan yang kedua Cie Beng bersikap jauh lebih hati-hati. Sekali ini dia bahkan jadi lebih heran pula sungguh aneh sikap lawan itu, yang hanya berdiri mematung tanpa berusaha berkelit atau menangkis serangannya yang begitu hebat. Lebih heran lagi, justru serangan kedua ini jauh lebih dasyat dari serangan yang pertama. Cie Beng sendiri jadi khawatir. Dari gurunya dia pernah mendengar bagaimana jago-jago silat yang berkepandaian tinggi sekali, seringkali membiarkan musuh melancarkan serangar lebih dulu dan baru bertindak untuk berkelit, menangkis atau bahkan merampas senin jata musuh itu, kalau sudah dekat sekali di tubuhnya. Dengan care begitu jago-jago yang telah memiliki kepandaian sempurna menghendaki agar, pihak musuhnya tidak sempat menarik pulang serangannya lagi. Dalam kekhawatirannya, Cie Beng cepat-cepat membatalkan maksudnya untuk menyerang. Ditariknya kembali pedannya, lalu sambil menghunus pedang pendatnya yang sangat diandalkan. Setelah itu dia baru melancarkan serangan lagi. Sekarang Cie Beng tidak takut lagi akan siasat musuh tangannya yang kanan kini sudah memegang senjata mustika itu dan sudah bersiap-siap untuk menghalau setiap serangan licik yang mendesak dari lawannya. Sesaat kemudian, dia menjadi kecewa, tetapi juga lega. Serangannya yang ketiga itu telah dilakukan dengan tipu Taisan Apteng, Gutiung Taisan Rubuh di atas lentera. Hebat sekali tangan untuk membelah kepala itu, dan musuhnya juga berusaha berkelit sambil melintangkan goloknya ke atas kepala. Tetapi musuh itu ternyata hanya paham ilmu silat pasaran dan tenaganya juga lemah. Golok yang dilintaskan untuk menangkis itu ternyata tidak dapat menahan pedang Cie Beng yang seakan-akan tidak meneima rintangan meluncur terus ke arah kepalanya. Gerakannya menyamping juga sangat lambat sehingga perwira itu tidak sempat berkelit dari pedang pemuda itu, walaupun kepalanya lolos dari serangan tersebut. Rubuhlah perwira itu yang tadi diduga oleh Cie Beng memiliki kepandayan tinggi, dengan kehilangan sebelah tangannya. Kekecewaan Cie Beng disebabkan kenyataan bahwa dia ternyata belum dapat membedakan antara yang sungguh-sungguh berisi dengan yang kosong. Tetapi di samping itu dia jadi puas dan terhibur, karena dengan merubuhkan ketiga perwira itu, yang berarti pula terhindarnya berpuluh-puluh petari dari kematian. Dengan demikian, dia telah tidak mensiasiakan pesan gurunya agar mereka berdua bersaudara selalu membantu meringankan penderitaan rakyat yang tertindas oleh penjajah. Sesaat kemudian dia bahkan bisa tertawa, Ren tertawakan dirinya sendiri yang tadi telah ketakutan tanpa alasan. Dia menoleh kemedan pertempuran itu dan seketika itu lenyaplah tertawanya, bahkan dia jadi menggigil. Walaupun dia telah sering mengalam pertempuran-pertempuran hebat di mana juga tidak sedikit darah mengalir, tetapi pemandangan yang kini nyambut pandangan matanya, tidak dapat tidak membuatnya merasa seram. Yang itulah benar-benar pembasmian besar-besaran tanpa mengenal ampun lagi, suaru ledakan dari kebencian yang telah dapat tertimbun dalam hati rakyat terhadap penindas-penindasnya. Dia sendiri juga sangat membenci pemerintah Boan dengan semua pengikutnya, tetapi di saat itu dia merasa khawatir juga terhadap pasukan yang kini sedang menghadapi pembalasan atas keganasan mereka di masa yang lampau. Ingin sekali dia mencegah petani-petani itu melakukan kekejaman lebih banyak lagi, tetapi ia pun menginsafi bahwa di saat demikian tidak ada gunanya untuk berusaha menyebarkan petani-petani itu. Jika dia bertindak, malah besar sekali kemungkinannya bahwa diduga berpihak kepada penjajah dan mengalami peristiwa yang tidak mengembirakan dengan kepandainya dia memang tidak perlu takut dikeroyok petani-petani itu yang tidak memiliki kepandain apa-apa. Tetapi juga dia memang tidak mau jika harus saling bentrok dengan para petani itu tiba-tiba di saat itu terdengar teriakan Cie Jin, jangan serunya jangan dibunuh, orang-orang itu masih kubutuhkan mengorek keterangan. Cie Beng menoleh dengan terkejut dan dia jadi semakin kaget ketika melibat kurang lebih 10 orang petani dengan kalap tengah menghujani kedua perwira itu yang dalam keadaan tertotok olehnya dan adiknya, dengan bacokan-bacokan dan pukulan-pukulan cepat-cepat dia hendak mencegahnya perbuatan petani itu, tetapi ternyata sudah terlambat, begitu pun juga dengan Cie Jin. Baru saja Cie Jin dan Cie Beng menggerakkan kaki, petani-petani itu sudah memotong kepala kedua perwira yang tidak berdaya itu. Selesailah sudah pertempuran itu, dengan terbasminya seluruh pasukan Buan yang berjumlah kurang lebih 100 orang itu. Tetapi rombongan petani itu sendiri pun bukannya keluar sebagai pemenang dengan mudah. Sebagai terlihat oleh banyaknya kawan-kawan mereka yang rebah di tanah tanpa dapat bangkit kembali. Lebih kurang separuh dari petani-petani itu telah tilihati atau menderita luka-luka parah. Dengan selesainya pertempuran itu, segera, redalah amarah mereka. Kini mereka berbalik jadi sedih melihat begitu banyak kawan-kawan yang telah menjadi korban pertempuran bahkan tidak sedikit yang mengucurkan air matah, tanpa malu-malu. Sekian lama mereka berdiri tertegun, terpaku di tempat mereka masing-masing, terpengaruh oleh perasaan yang tengah bergolak di hati mereka. Sesaat kemudian mereka telah disadarkan oleh suara Ciebing. Saudara-saudara, janganlah membiarkan dirimu tersesat arus kesedihan, sebaiknya kita cepat-cepat mengurus jenazah kawan-kawan yang telah gugur dan berusaha menolong kawan-kawan yang terluka. Pemuda itu sendiri, bersama dengan adiknya, sebenarnya juga baru dapat menguasai perasaannya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah lebih sering menghadapi peristiwa hebat, mereka bisa lebih dulu memenangkan hati yang tergoncang itu. Dengan kembalinya pikiran tenang itu mereka segera mengerti bahwa petani-petani itu kini menghadapi bahaya lain. Pemerintah bohan tentu tidak akan berpeluk tangan jika sudah mendengar tentang peristiwa itu. Mereka tentu akan melakukan pembalasan yang jauh lebih kejam. Kedua saudara kembar Cie dapat membayangikan nasib apa yang akan menimpa petani di sekelilingnya itu kelak. Karena itu, mereka memutuskan untuk berusaha membantu menyelamatkan petani-petani itu. Setelah disadarkan kata-kata si pemuda, petani-petani itu cepat-cepat mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka. Mereka sebagian dari mereka segera pergi ke tepi sungai, menebang cabang-cabang pohon yang liu untuk dibuat usungan darurat. Yang lainnya menggali lobang di tanah untuk mengubur mereka yang telah gugur. Setelah menanti kau selesainya semua pekerjaan itu, Cie Beng dan Cie Jin menghampiri berapa petani tertua dari rombongan itu yang agaknya bertindak sebagai pemimpin. Mereka menanyakan mengapa petani-petani itu yang melakukan penghadangan seperti itu terhadapi rinan kereta. Pemerintah boan, sebuah penghadangan yang berbahaya sekali petani-petani itu memandang mereka dengan heran beberapa saat. Melihat keberpakaian kedua pemuda itu yang bersih dan rapih, walaupun pakaiannya menyerupai mereka, namun berbeda sekali keadaannya. Karena mereka kotor dan banyak yang telah pecah-pecah pakaiannya tidak karuhan. Semula mereka menduga bahwa Cie Beng dan Cie Jin berasal dari petani desa tetangga Ijang datang untuk membantui mereka. Tetapi setelah mendengar pertanyaan Cie Beng dan Cie Jin, maka tabulah mereka bahwa kedua penuda tersebut hanya kebetulan tiba di tempat tersebut dan secara sukarlah membantui mereka. Tegasnya kedua pemuda itu bukan berasal dari daerah sekitar tempat itu. Walaupun sudah mengetahui bahwa kedua pemuda itu bukan penduduk daerah mereka, sikap petani-petani itu tidak berubah, bahkan menjadi hormat sekali, mengingat budi dari kedua pemuda itu, yang sebagai orang-orang tidak dikenal tetapi telah mau memberikan bantuan mereka walaupun mereka berdua tidak memiliki kepentingan apa-apa di dalam peristiwa tersebut. Mereka menginsafi bahwa tanpa pertolongan kedua pemuda gagah ini, mereka tentu sudah mengalami malapetaka yang tidak kecil dan maksud mereka pasti akan gagal sama sekali. Saat itu, mereka ingat bahwa atas pertolongan yang tidak ternilai harganya itu, mereka belum mengaturkan terima kasihnya. Bagaikan sudah berjanji lebih dulu, mereka serentak menjatuhkan diri, berlutut mengaturkan terima kasih, sehingga Cie Beng dan Cie Jin jadi sibuk membangunkan mereka. Cie siok siok, paman-paman semua, jangan berbuat begitu kami yang masih muda, tidak berani menerima penghormatan demikian kata keduanya berbareng. Setelah itu salah seorang petani, yang bertindak sebagai juru bicara, menceritakan duduknya persoalan. Sejak dulu kami petani-petani memang tidak pernah hidup makmur, walaupun demikian, kami masih dapat menuntut hidup yang layak, tidak perlu kelaparan dan dapat berpakaian utuh, walaupun segalanya serba sederhana. Tetapi sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, hidup kami semakin lama semakin sengsara dan menderita, dan 4 tahun terakhir ini keadaan kami sudah hampir tidak tertahankan lagi. Semua itu tidak lain hanyalah karap pajak-pajak yang dipungut atas hasil pertanian kami setiap tahun terus dinaikan. Tahun yang baru lalu itu, kami harus menyerahkan hampir 8 sepersepuluh bagian dari hasil jerih payah kami, J.W.E. Hohan tentu dapat memahami akibatnya bagi kami. Perbekalan bahan makan demikian sedikit itu bagaimana bisa cukup untuk kami hidup setahun, tetapi itu masih belum puncaknya. Mungkin karena mengalami nasib sebagai kami, di awal bulan lalu petani-petani suku bangsa Beliau di Provinsi Kwichu telah bangkit dan berhasil mengusir kaum penjajah itu dari beberapa daerah. Contoh mereka itu segera memperoleh sambutan dari para petani di Oulam Barat yang dalam waktu beberapa hari saja sudah dapat menguasai berbagai kota dan kabupaten. Kedua peristiwa itu telah membuat pemerintah boan kebuakan dari berbagai provinsi segera dikirimkanlah bantuan tentara untuk menindas pemberontakan itu. Tetapi mereka menghadapi suatu kesulitan. Mendatangkan tentara itu tidak sulit, tetapi memberi makan tidaklah mudah. Gudang bahan makanan pemerintah di provinsi yang bergolak itu hampir seluruhnya sudah jatuh ke dalam tangan pemberontak sehingga untuk memberi makan kepada tentara yang baru didatangi itu, harus didatangkan bahan makanan dari daerah-daerah lain, hanya sulitnya sebagian besar dari persediaan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak itu sudah dikirim ke daerah-daerah perbatasan untuk mengisi perut tentara yang bertugas di sana. Mengenai kesulitan ini si Tua Bang Katian Leong maupun menteri-menterinya tidak mau memusimkan kepala, San Bu San Bu, Gubernur, yang ada di Ciat Kang, Ang Owi, Oupak dan Su Cuan telah diperintahkan selekasnya mengirimkan bahan makanan kepada tentara yang sudah berada di daerah pemberontak itu. Kukira Skobu Sun Bu itu pertama-tama tentu bingungan setengah mati. Apalah yang dapat mereka kirimkan, sedangkan gedung-gedung di pusat pengumpulan padi pajak itu sudah kosong kemudian entah dari siluman siapa lagi Sun Bu di Owi Pak memperoleh nasihat untuk mengalihkan kesulitannya ke bahu rakyat jelata. Persediaan bekas kami, yang sudah jelas tidak cukup untuk keperluan kami sendiri tiba-tiba kami serahkan pula sebagian besar. Dari berbagai kabupaten telah ramai-ramai dikirim utusan untuk menjelaskan betapa tidak mungkin hal itu. Tetapi jawab si Sun Bu, yang biasanya menginjak yang bawah dan menjilap yang di atas itu, ternyata hanyalah ancaman belaka, bahwa dia akan mengambil tindakan keras kalau kami belum menjalankan perintahnya dalam waktu tiga hari. Tentu saja kami jadi bingung bukan main. Kalau kami mentaati perintah Sun Bu, kami tentu akno menderita. Kelaparan. Sebaliknya, kalau tidak dituruti, Sun Bu kejam itu tentu akan membuktikan ancamannya. Beberapa orang di antara kami, yang berdarah panas, menganjurkan agar kami segera mencontoh saja saudara-saudara di Kui Jiu dan Owi Lembarat itu. Tetapi yang dapat berpikir panjang tidak setuju dengan usul itu. Memang letak daerah kami tidaklah sama dengan daerah saudara-saudara bangsa Biau dan saudara-saudara di Owi Lembarat itu. Daerah mereka ialah daerah pegunungan yang lebih swilid dicapai, sedangkan kami berada di pusat perhubungan lalu lintas seluruh negeri. Kalau kami angkat senjata, pemerintah Boan dengan cepat akan mengirimkan tentaranya untuk menumpas kami. Sedangkan kami masih belum dapat memutuskan tindakan apa yang akan kami ambil. Tiba-tiba datanglah pegawai-pegawai Sun Bu dengan dikawal oleh bebe'i apa puluh pengawal tentara provinsi, Sun Bu itu rupanya khawatir kami akan berusaha menyembunyikan persediaan beras kami, maka sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan sendiri, dia sudah buru-buru mengirimkan orang untuk mengambil beras kami tanpa menanti kami datang menyerahkan sendiri, karena kedatangan mereka yang begitu mendadak, dan juga kami sedang pemikiran akal untuk mengatasi kesulitan itu, maka kami tidak dapat berbuat lain dari diam saja mereka mengangkut pergi beras kami, walaupun hati kami pedih sekali yang lebih menyedihkan, bahwa kaki tangannya Sun Bu itu telah melampaui perintahi Sun Bu. Yang mereka ambil lebih banyak dari yang ditetapkan semula, yang ditinggalkan untuk kami makan hanya beberapa gantang saja, peristiwa itu telah terjadi seminggu yang lalu dan beras yang mereka tinggalkan kini hanya tinggal cukup untuk kami makan sampai lusa, karena kami di sini umumnya memiliki keluarga yang besar. Kini kami semua sudah yakin, bahwa tidak ada jalan yang lebih baik dari mengikuti contoh saudara-saudara di Kwi Chiu dan Oulam itu apapun akibatnya kelak, tidak melawan kami akhirnya tetap akan mati juga, mati kelaparan dan dari mati secara demikian, lebih baik kami mati di bawah senjata yang lebih cepat, dan kalau dibandingkan jadi lebih sedikit penderitaan kami. Kemarin ada beberapa saudara dari desa ini yang pergi ke kota kabupaten, di balik bukit-bukit di sebelah utara itu. Mereka kembali dengan membawa berita bahwa sepasukan tentara Boan yang berkekuasaan kurang lebih seratus orang telah tiba di sana untuk mengambil bahan makanan yang baru terkumpul itu dan pagi ini akan berangkat. Jalan satu-satunya yang terdekat dan tercepat jika hendak menuju Provinsi Kwi Chiu ialah melalui desa kami ini, maka kami telah memperhitungkan bahwa lebih kurang tengah hari iring-iringan itu tentu akan lewat di sini. Dalam keadaan sudah demikian terjepit, kami segera bersepakat untuk menghadang dan merampas kembali beras kami itu. Hampir seluruh laki-laki di desa ini menyediakan dirinya untuk maksud nekat itu, dengan kesimpulan bahwa pemerintah penjajah yang lalim telah memaksa kami mengangkat senjata. Hanya beberapa puluh orang yang sangat pengecut dan tidak mau ikut serta. Demikianlah, kami sudah sejak beberapa jam yang lalu menantikan kedatangan iring-iringan itu di tepi sungai, di luar desa. Tukang-tukang perahu di tempat penyeberangan itu pun semuanya orang-orang desa ini dan mereka semua sudah menggabungikan diri dengan kami. Perahu-perahu mereka telah disemunyikan di suatu tempat yang sungi, beberapa li dari tempat ini. Maksud kami melakukan penghadangan itu di luar desa ialah agar kelapa kami dapat menyangkal bahwa kami telah campur tangan dalam merampasan rangsung itu. Apa yang terjadi selanjutnya, Jie Wiet telah mengetahui sendiri. Setelah mendengar keterangan panjang lebar itu, Ke Beng dan Chie Jin hanya berdiam diri selama beberapa saat. Kisah menyedihkan itu benar-benar mempengaruhi pikiran dan jiwa mereka. Mereka kini dapat memahami amarah petani-petani itu yang begitu meluap-luap tadi. Tidak dapat mereka mempersalahkan rakyat yang telah ditindas habis-habisan itu jika sampai mereka melakukan perbuatan begitu kejam ketika memperoleh kesempatan untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka kini khawatir sekali akan nasib penduduk desa itu. Walaupun petani tua itu telah menjelaskan bahwa perampasan itu sengaja dilakukan di luar desa, agar kelak mereka dapat menyangkau tuduhan ikut sertanya Mirka dalam peristiwa tersebut, tetapi kedua saudara Su Chie itu yakin bahwa desa itu tentu akan menderita akibatnya kelak. Berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa lampau, Kedua pemuda Su Chie itu sudah mengetahui bahwa pemerintah Boan tidak biasa menanti sampai diperolehnya bukti dulu untuk menjatuhkan hukuman. Karena peristiwa itu terjadi di dekat desa Trajabut, maka tentu desa itulah yang akan menanggung akibatnya. Kekuatirannya itu segera mereka kemukakan kepada pemimpin petani-petani itu. Jio Wia tidak usah kualir kata orang tua itu sambil tertawa. Kecuali jika ada yang memberi tahu kari pemerintah bahwa peristiwa ini adalah pekerjaan kami, mereka tentu tidak akan renuduh kami rakyat jelatayar biasa sangat penurut dan tidak berani melawan perintah para pembesar bagaimana bisa melakukan tindakan sebebat ini. Di antara kami sendiri tentu tidak akan ada yang mau membocorkan rahasia ini, Jio Wia pun tentu demikian. Kalau di antara tentara pengawal rangsung itu ada yang tertinggal hidup, mereka tentu akan memberikan laporan kepada pemerintah. Tetapi, seorang pun di antara mereka tidak kami tinggalkan hidup, sehingga siapakah yang akan dapat memberitahukannya kepada pemerintah. Tetapi, pemerintah lalim itu tidak pernah menunggu adanya bukti. Mereka selalu menghukum saja para penduduk di daerah terjadinya setiap peristiwa, bantah Ciebing. Ah, kukira terhadap kami mereka tidak akan berani bertindak demikian, kami kaum petani adalah golongan yang memberi mereka makan. Kalau tidak ada kami siapakah yang dapat menghasilkan beras bagi mereka? Di kota-kota di mana penduduknya sebagian besar bukan kaum petani, mereka memang bisa bertindak membuta tuli tanpa khawatir akan terjadinya kemundulan hasil pertanian. Tetapi terhadap kami, kukira mereka akan berpikir masak-masak lebih dulu, kedua saudara itu kini mengerti bahwa apapun yang mereka katakan, petani-petani itu tetap tidak akan mau mengerti dan yakin akan kebenaran keterangan mereka itu, berarti hanya sia-sia belaka dan Ciebing maupun Biyejin memang tidak bisa memberikan keyakinan akan ancaman bahaya untuk petani-petani itu. Karena itu, mereka hanya menganjurkan agar mereka membentuk suatu badan pertahanan yang teratur, untuk bersiap-siap terhadap segada kemungkinan dan kalau mungkin mengajak desa-desa tetangga untuk bekerja sama. Sementara itu pekerjaan penguburan mayat yang berserahkan itu telah selesai. Di saat setiap kuburan kawan mereka ditancapkan tanda-tanda yang menyelok, sekedar untuk dapat dikenali kelak di waktu. Korban itu akan dibuatkan kuburan yang layak setelah pemerintah melupakan peristiwa itu kini. Untuk sementara waktu, masing-masing sebaiknya jangan ada sesuatu yang dapat memberikan petunjuk mengenai ransung itu. Para pasukan boan telah pula selesai dikuburkan dalam sebuah liang besar untuk semuanya menjadi satu petani-petani yang bertindak sebagai pemimpin itu lalu mengundang Cie Beng DSN Cie Jin untuk beristirahat dan sekedar mengisi perut di rumahnya. Demikianlah mereka ramai kembali ke desa dengan membawa beras rampasan itu yang secepatnya tiba di desa lalu dibagi-bagikan ke seluruh rakyat keluarga-keluarga mereka yang telah gugur diberikan lebih banyak dari yang lain disertai janji bahwa selanjutnya kebutuhan mereka akan dipikul bersama oleh seluruh desa. Kedua saudara Cie sangat terharu. Melihat ker-ker orang desa itu bergotong royong. Di dalam kehidupan yang demikian sulit, mereka masih bisa hidup akur dan ada kekompakan satu dengan yang lainnya. Dan di dalam pikiran mereka sederhana agaknya seperti tidak ada perasaan iri-mengiri. Sungguh kagum Cie Beng dan Cie Jin melihat bagaimana mereka semua rela memberikan bantuan kepada keluarga kawan-kawan mereka yang telah gugur itu. Kalau saja semangat persaudaraan dan kegotong royongan itu dapat dipuk-puk terus dan diperluas, tentu tidaklah sukar untuk mengalahkan penjajah, hanya harus dibuat sayang bahwa unsur-unsur yang merupakan sumber kekuatan tiada batasnya itu saigat diperluas, sehingga meliputi seluruh negeri. Makanan yang disuguhkan kepada Cie Beng dan Cie Jin itu oleh para penduduk desa hanyalah makanan sederhana, tetapi kedua saudara si Cie itu sangat menghargai, karena disuguhkan dengan hati rela. Dalam perjamuan itu si pemimpin rombongan petani sekali lagi mengaturkan terima kasihnya sambil memuji kedua pemuda si Cie itu setinggi-tingginya. Kedua pemuda si Cie itu dipersamakan dengan seorang pendekar lain yang berusia sangat muda dan telah banyak memberikan penawungan kepada rakyat jelata di kabupaten mereka. Dari nada suaranya, ketika menyebut pendekar muda itu, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa para petani itu menghargai benar pendekar itu dihargai tinggi-tinggi dan menghormati. Cie Biok dan Cie Jin jadi sangat tertarik sekali dan menanyakan siapakah pendekar itu dan di mana tinggalnya. Sungguh menyesal sekali, Cie Wiye, tidak seorang pun di antara kami yang mengetahui nama pendekar itu, sedangkan tempat tinggalnya juga entah di mana. Beliau itu tidak mau memberitahukannya. Tetapi kami, seluruh penduduk kabupaten ini mengenalnya sebagai Heksinho, si raseh hitam yang sakti, sesuai dengan kecerdasannya yang luar biasa dan kepandainya yang bagaikan malaikat. Dia baru muncul tahun yang lalu. Entah siapa yang pertama sekali memberikannya julukan itu, tetapi dengan cepat namanya sudah menjadi sangat terkenal, bukan hanya dalam kabupaten ini saja, karena perbuatan-perbuatannya itu sangat mulia sekali, memuji petani itu. Hati kedua saudara Cie jadi semakin tertarik setelah mendengar keterangan itu. Inilah bukan untuk pertama kali mereka mendengar tentang Heksinho. Beberapa hari sebelumnya, di tempat lain, mereka telah mendengar orang Mi nyebut-nyebut julukan itu. Waktu itu Cie Berik dan Cie Jin baru saja tiba di sebuah kota kecil di dekat perbatasan Anhui dan Opeg, karena sudah berjalan hampir setengah hari, dan perut sudah agak lapar, mereka telah berhenti di sebuah rumah makan. Dalam rumah makan tersebut yang kebetulan sedang ramainya dikunjungi orang, mereka pertama kali mendengar tentang si raseh hitam yang sakti. Tetapi apa yang mereka dengar itu ternyata lain sekali dengan pendapat para petani di tempat tersebut, karena mereka mendengar justru di waktu itu si raseh hitam yang sakti telah melakukan perbuatan terkutuk. Hari itu di kota tersebut tengah gempar karena malamnya telah terjadi pembunuhan atas ketua Cie Lyong Pang, perhimpunan Naga Ungu, yang berpengaruh di daerah perbatasan itu. Menurut keterangan yang kemudian diperoleh oleh kedua saudara Cie itu, ketua Cie Lyong Pang itu bernama Ong Ki Cie, bergelar Hui Lyong Kiam, si pedang terbang, adalah seorang wang gue, hartawan, yang budiman. Tangan Ong Ki Cie terbuka dan setiap kangau yang sulit keuangan dalam daerah pengaruhnya tidak pernah tidak diberikan pertolongan olehnya. Tetapi apa sebabnya malam itu, tiba-tiba si raseh hitam telah mendatangi rumah Hui Lyong Kiam. Ong Wang Gue itu tinggal di sebuah gedung besar beisama murid-muridnya, dan murid-muridnya itu dikagetkan oleh bunyi gemerincing senjata yang saling bentur di tengah hari. Dan murid-murid Ong Wang Gue telah pergi ke kamar buku untuk melihat apa yang telah terjadi. Ketika murid-murid Cie Lyong Pang tiba mereka melihat sesosok tubuh hitam yang melompati keluar, dan mereka cepat menghadangnya. Tetapi dari saat yang sama jendela kamar tidur guru mereka yang terletak di sebelah kamar buku, tiba-tiba terbuka dengan bersuara keras sekali. Menyusul itu Hui Lyong Tiam Mong Kiel Cie sendiri melayang keluar dengan pedang terhunus. Sahabat dari manakah itu yang malam-malam berkunjung kemari tegurnya dengan suara yang nyaring. Suara itu menusuk telinga dan getarannya menggoncangkan hati orang yang mendengarnya. Aha menyahuti tamu tidak diundang itu, kebetulan sekali kau sudah keluar sendiri. Tua bangkai aku tidak perlu mencarimu dan dapat menghemat waktu. Dosamu telah melewati takaran, sehingga malam ini kau ditakdirkan datang sendiri menghadap kepadaku untuk menerima hukuman. Namaku tidak perlu kau ketahui sekarang, kalau kau sudah bertolak ke neraka tentu kau mengetahuinya sendiri. Lihat goloku-golok orang itu berkelebat cepat, ditangkis oleh Hong Kie Cie. Benturan yang terjadi di kedua senjata itu kuat kekali, karena memercikan apti sungguh dasyat bentrokan itu, golok orang tidak dikenal itu tampak menyambar lagi dan hampir mengenal dahi Hong Kie Cie. Dengan gerakan yang indah lawan tidak dikenal itu dapat melancarkan serai dan yang beruntun, dan kini mereka terlibat dalam pertempuran yang seru. Murid-murid Hong Kie Cie jadi hanya memandang belaka dengan matel, terpentang lebar-lebar. Dan selama itu pedang terbang Hong Kie Cie terdesak sekali. Untuk menyambut serangan ketiga orang itu ia berlaku lebih hati-hati dan sikap Hong Kie Cie yang demikian membuat murid-muridnya mengetahui bahwa lawan Hong Kie Cie memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Suatu peristiwa yang sulit dipercaya telah terjadi. Dengan gerakan itho chong tian, burung hot terbang ke langit, musuh itu melompat, ke udara, menyusul goloknya menyambar tubuh lawannya. Kelincahannya itu bukan hanya mengejutkan Hong Kie Cie tetapi murid-murid orang si Hong itu juga jadi takjub. Sesunggauhnya Hong Kie Cie tidak takut oleh kepandayan lawan, karena dengan mengandalkan tenaga dan pengalamannya. Namun yang membuat Hong Kie Cie jadi heran, setelah beberapa jurus, ilmu golok lawannya benar-benar membingungkannya. Dengan pengalamannya yang luas sulit sekali dia mengetahui dari perguruan mana lawannya ini. Dan walaupun dia mempergunakan seluruh tenaga, sulit baginya untuk merubuhkan lawannya. Sejurus demi sejurus keadaan Hong Kie Cie jadi semakin buruk dan terdesak. Saat itu ketika guru mereka sudah hampir tidak bisa bernafas oleh desakan senjata lawan murid-murid Hong Kie Cie baru menyadari bahwa tadi mereka datang ke tempat itu dengan membekal senjata, bukan unluk sekedar menyaksikan jalannya pertempuran itu. Mundur. Apakah kalian mencari mati teriak Hong Kie Cie ke arah muridnya? Karena walaupun bagaimana kepandayan lawan terlalu hebat, mungkin muridnya itu satu persatu akan. Dinasa jika maju, sebab dia sendiri yang berkepandayan tinggi tidak sanggup berbuat sesuatu opapun terhadap lawannya, bahkan telah terdesak begitu hebat. Sambil tertawa, musuh itu ialah menerjang ke arah penyerang-penyerang barunya. Segera terdengar jerit-jerit kesakitan dan rubuhnya beberapa tubuh yang saling tinggi. Hujan senjata segera menyambar ke arah Hong Kie Cie karena senjata murid-murid Hong Kie Cie telah dirampas oleh musuh dan dilontarkan ke arahnya. Hong Kie Cie benar-benar ulet sekali. Walaupun sudah terluka oleh Sanberan salah satu senjata yang melanggar bahunya, disusul oleh hantaman tangan lawan Oya, namun dia dapat bangkit dan melancarkan serangan lagi. Tetapi dia belum berhasil berfdifi tegak, lawannya telah menghajar dan menekan jalan darah tutui hiat di tengkutnya, seperti juga menghisap seluruh tenaganya. Bangsat tua si Ong, kau tidak mengenal aku, tetapi sebaliknya aku tidak dapat melupakanmu, kata orang tidak dikenal itu. Masih ingatkah kau akan peristiwa di tempat penyeberangan Kie Hang Owalam, empat tahun yang lalu? Bagi umum kau terhormat, seorang dermawan dan seorang tokoh buling yang disedani tetapi aku mengetahui lebih banyak dari itu kau tentu tidak menduga rahasiamu akan diketahui olahku. Kau manusia serigala kau dani murid-muridmu tentu pernah mendengar haksin ho itulah julukan yang diberikan sahabat-sahabat kepadaku. Dan kedatanganku untuk meminta pertanggungan jawabmu terhadap perbuatanmu yang, lalu itu, yang sempat kusaksikan sendiri, sekilas sinar golok telah berkelebat disusul dengan melayangnya sesosok bayangan hitam ke atas dinding pekarangan. Di tempat yang baru ditinggalkan heksihoh hanya tertinggal sesosok tubuh orang yang terlentang diam. Gemparlah murid-murid Ong Kie Chie. Tetapi murid-murid Ong Kie Chie tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terhadap lawannya tersebut, yang pergi dengan gesit sekali. Keesokan peristiwa yang menggemparkan itu telah melanda kota tersebut, dan murid kepala Ong Kie Chie telah mengirim saudara-saudara seperguruannya ke selutuh pelosok kota untuk memanggil semua murid Chie Leong Pang mengadakan rapat kilat atas kematian guru mereka. Tetapi perundingan itu tidak menghasilkan apa-apa karena mereka menyadari musuh terlalu hebat. Siapa sesungguhnya Heksinhoh? Mengapa dia bermusuhan dan membinasakan Ong Kie Chie peristiwa apakah di Kie Hang yang disebut-sebut oleh Heksinhoh? Tidak seorang pun di antara mereka yang berhasil menjelaskannya. Itulah cerita yang terdengar oleh Chie Bang dan Chie Jin. Chie Bang dan Chie Jio juga jadi tertarik dan heran karena si rasa hitam seperti segan menyebutkan si dan namanya yang sesungguhnya, hati mereka benar-benar jadi tertarik untuk menyelidiki hal ihwal tokoh baru dalam kalangan Kang Oho ini, yang kelakuannya penuh rahasia tetapi karena mereka masih memikul beban dan tugas berat mencari adik seperguruan Mie Kaya itu Oho Maksud untuk menyelidiki si rasa hitam ditangguhkan dulu. Sudah enam tahun mereka mencari Oho Ho, tetapi hasilnya tetap nihil. Selesai makan Chie Bang dan Chie Jin telah berpamitan kepada petani-petani itu. Tidak lama kemudian mereka telah tiba di kota kecil untuk mengisi perut dan kemudian tidur dengan nyenyak, karena bermaksud besok menanyakan perihal Oho Ho atau setidaknya Hwet Hoa kepada anggota-anggota cabang Ang Hwa Hwe di kota tersebut. Perbuatan seperti itu memang telah ratusan kali dilakukan mereka di ratusan kota dan kampung, tetapi hasilnya tetap nihil. Di samping itu, besok siang merekap pun ingin menanyakan perihal Heksin Ho jago yang baru muncul dalam merimba persilatan, tentu anggota Ang Hwa Hwe di tempat tersebut telah mendengar sepak terjangnya Heksin Ho. Desa Pek Hau Cun merupakan desa kecil letaknya di balik bukit-bukit kurang lebih 40 li dari kota kecil itu, di mana Chie Bang dan Chie Jin sedang tidur. Desa itu benar-benar desa tidak berarti, karena di samping tidak penting juga penduduknya hanya sekitar 500 jiwa. Sejak matahari terbenam di kaki langit barat, berturut-turut telah datang kelompok-kelompok orang asing yang terdiri 5 atau 10 orang. Itulah suatu kejadian yang agak luar biasa. Mereka yang tiba disambut oleh seseorang yang bersembunyi di semak-semak di pinggir jalan dengan kata-kata, berkah Tuhan dunia aman sabut tiap kelompok. Jelas itulah kata-kata Sandi. Mereka adalah anggota-anggota Pek Lian Kau dan kata-kata Sandi tadi memang merupakan semuayan perhimpunan rahasia tersebut. Desa terpencil dan sunyi itu telah cukup lama menjadi markas cabang Pek Lian Kau. Malam itu akan diadakan rapat penting. Pimpinan di Anhui telah mengirim beberapa orang untuk memberikan keterangan mengenai rencana persiapan untuk melancarkan pemberontakan besar-besaran. Rapat itu diadakan di sebuah rumah yang sangat besar di desa tersebut. Rumah itu milik seorang anggota pimpinan setempat, yaitu Tong Keng Hok. Orang si Tong tersebut memiliki kepandayan silat yang tinggi. Dengan memiliki kekayaan dan juga menjalankan beberapa pekerjaan untuk perkumpulannya, cepat sekali dia memperolah kedudukan penting kurang lebih satu jam sejak tibanya rombongan pertama, telah tiba semua anggota yang diundang. Ruang besar di rumah itu telah penuh. Kurang lebih 300 orang. Seorang wakil pusat segera naik ke mimbar dengan panjang lebar dia membentangkan maksud tujuan pergerakan mereka. Dikatakannya, setiap anggota harus berusaha memperoleh kepercayaan rakyat.